Hai Sobat DBM, kembali lagi dengan saya Iwan Kita mau bahas tentang masalah BBK Brembo di mobil Innova Ribbon Nah ini kebetulan kita lagi pasang ada yang tipenya 18Z Dengan disc brake yang ukuran 355mm Bagus banget ya modelnya ini ya jadi kelihatan potnya besar banget Disc brake nya juga modelnya udah model slot tipe 3 ya Dan ini Vantage juga yang sesuai masuknya angin ya Jadi dingin ya Nah kalau yang selama ini dijual di Indonesia ini BigBrick kit Brembo 18Z ini merupakan custom kit-kitan ya Ini originalnya dari Brembo tetapi dimodifikasi di luar negeri Di pabrik untuk bisa bentuknya jadi seperti ini Kalau aslinya bentuknya nggak seperti ini ya Jadi antaran kalian lihat itu ada Kalau salah dari bekasnya Porsche ya Itu modelnya ada kupingnya begini sama ini Belum ada lubangnya Nah itu terus dilubangin dan kupingnya dihilangin diganti Nah plus minusnya apa ya Plus minusnya ini kan mengubah bentuk Dari model yang ada kuping jadi radial Kalau enaknya radial ini dibindah-bindah segala mobil bisa Jadi ini aslinya speknya kalau Porsche itu ukuran bisplitnya kok salah 380 Nah ini kemudian diubah menjadi ukuran 355 kit-nya ini Nah jeleknya kalau model seperti ini yalah Dia cenderung kampasnya agak keluar sedikit Jadi nggak bisa pas pas dapet semua makan ya Jadi baiknya kalau model 18 set general itu harusnya pakai yang 380 Karena biar pas dapet semua kampasnya masuk dalam Tapi kalau kayak 355 pasti ada sedikit keluar kampasnya Ya ini kelemahan daripada kitnya Brembo ya Yang kalau ukuran 355 jadinya seperti ini Nah ini juga tapi kalau ini sih keren banget sih kalau dipasang Terutama Innova Reborn ya Karena dia minta tidak mau pakai spacer ya Ini kebetulan bisa pakai offsetnya 20-25 jadi lolos langsung Untuk kaliber Brembo 18 set yang general lolos Tidak ada masalah bisa langsung masuk tanpa spacer Ya cukup ya bahas tentang ini Jadi ntar kalian bisa tahu seperti apa sih Nah sebenarnya kalau saya mau bahas banyak sih ini Sebenarnya mau bahas tentang di luar itu kan banyak Yang mainnya barangnya palsu, rekondisi, apa Nah ini Brembo ini jeleknya satu Kita susah tahu untuk asli palsunya Kalau AP Racing itu kan ada barcode-nya Terus kalau pun barcode-nya hilang Kita bisa foto di barcode bagian bawahnya AP Racing itu kita kirimkan ke AP Racing Bisa ketahuan ini asli atau palsu Kalau Brembo tidak Karena ini dari awal bentuknya bukan seperti ini Tapi dimodifikasi untuk bisa jadi radial Kalibernya jadi radial ya Tentuannya ini bisa di custom bisa dipindah-pindah segala mobil Itu yang pertama Kalau misalnya mau Brembo yang ada barcode-nya Harus beli yang GT Tapi kalau GT kan harus full set ya Kit ya Itu kan 70-100 juta Dan itu masih mesti custom lagi Untuk bisa masuk ke mobil yang ada di Indonesia Kecuali kalau kit-nya memang cocok langsung untuk mobil tersebut ya Ntar ada list daftarnya Ntar kalau kalian tertarik Brembo GT Ada nggak mobil kalian Kalian bisa hubungi kita juga Nah Jadi ya ini Bagus dan jeleknya Brembo Bagusnya keren Pengereman juga lebih gahar ya Lebih bener-bener langsung berhenti Kalau pakai Brembo ya Kalau AP Racing Lebih Lebih Kalau diteken Dalam Baru dia Agak lumayan Pakem Kenapa kalau kita bandingin dua merk ini Kebetulan Brembo Dan AP Racing itu Satu kameni Tapi kalau Brembo Lebih lengkap rangenya Dari yang paling murah Sampai paling mahal Jadi dia ada yang spek OEM Spek aftermarket Kalau Brembo Dan spek racing Kalau AP Racing Hanya spek racing doang Dan apa Ya racing sama aftermarket Tapi yang aftermarketnya juga Yang high-end juga ya Nah Jadi ya kita bandingin Memang kebanyakan pakai dua merk itu Ya cukup Kalau misalnya Kalian Suatu saat ada pertanyaan Bisa tanyakan di kolom Tanyaan ya Dan kebetulan kita Sebenarnya mau ada Temen yang habis Ditipu Beli AP Racing Beli AP Racing Palsu dibilang asli Nah kita juga mau bahas itu Tentang Supaya tahu bedanya Dimana yang asli Dan yang palsu Kalau Brembo sih jujur Agak susah Kita mesti bandingkan Side by side Sebelahan yang asli Dan palsu Untuk tahu ciri-cirinya Asli dan palsu Oke Itu aja sih Tapi yang pasti Kalau beli dari kita Kita pasti kasih yang asli Dan kita pun pasti Kasih Tunjukkan contohnya Bedanya yang asli Dan palsu Jadi kalian pun bisa Bandingkan gitu loh Nah Itu aja Dan oke Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video